Halo, selamat pagi kawan-kawan. Jumpa lagi di channel kita bersama, petani berkarya channel. Update perkembangan tanaman hidroponik. Ini penampakan selada ceipira. Ini gunanya kenapa kita menggunakan peremajaan. Untuk peremajaan sangat dianjurkan ya, di petani hidroponik. Karena sangat-sangat menguntungkan sekali untuk repeat di pemanenannya. Karena ketika di produksi atau pembesaran, sudah mulai mau panen, jadi kita sudah ada stok untuk di peremajaannya. Jadi ketika kalian nyemai, itu harus ada jadwalnya kawan-kawan ya. Jujur kalau di saya, itu masih kurang banget di penjadwalannya. Minim banget ya. Yang penting tandur-tandur aja. Ada lubang tanam yang kira-kira kosong, ditanam. Tapi Alhamdulillah ini sudah ada empat meja. Kita bisa ngebikin jadwal ya. Mudah-mudahan kita bisa ngebikin jadwal agar bisa satu minggu panen. Agar bisa satu minggu panen. Ini di selada. Di penyemayan selada. Selada ceipira ini ya. Nah ceipira sama bohemia, itu lebih cepat menjulang bohemia ternyata kawan-kawan. Tapi kalau untuk di caipira itu, itu kelihatan bagus, rata dia. Beda sama bohemia. Itu kadang-kadang nggak rata. Kalau di bohemia, ini satu semayan ya. Di hari yang sama. Yang bohemia udah segitu tuh. Udah saya taruh ke dua in. Dan yang ceipira masih segini. Dan ini udah siap saya taruh ke dua in ya. Karena yang pipa dua in, banyak yang tidak saya isi. Yang belum saya isi ya. Makanya langsung dari apa, segini. Langsung aja saya pindah. Yang penting tidak tidak ikut arus. Sepenting ngorak kendang ya kawan-kawan ya. Bersiap jauh, ini penting ngorak kendang. Nah. Pada intinya seperti itu kawan-kawan. Ayo kita nge-bikin sebuah sistem yang memang benar-benar pinter. Smart system. Agar kita bisa panen sesuai pada jadwalnya. Sesuai permintaan pasar. Dan ini, Alhamdulillah, banyak permintaan di tanaman-tanaman hidroponik. Walaupun dengan harganya yang namanya sama-sama cari untung ya. Yang penting kita sudah ketemu, kita hajar aja. Kita hajar aja. Yang penting kita sudah ketemu di produksinya. Kita bagi-bagi rejeki sama pengepul-pengepul ya kawan-kawan ya. Jangan terlalu atas. Eh, terlalu atas. Tidak semuanya. Harus sekian, harus sekian ya. Nanti berjalannya waktu pasti bisa. Kita nge-bikin market yang lebih mantap. Ya. Ini update perkembangan seladanya. Ini di Caipira ya. Dan ini kemarin wah ini kayaknya kurang bagus ini. Karena yang paralon ini airnya kurang kurang mantap. kesumpetan. Makanya itu kawan-kawan ya. Ini saya pakai menggunakan kabel jaringan, kabel UTP. Saya rekomendasikan menggunakan selang PE ya. Selang PE itu tebal. Nanti saya akan ganti semua selang PE. jadi biar awet kawan-kawan ya. Kalau selang kabel jaringan ya walaupun warnanya hitam tetap aja tipis. Yuk kita lihat di bohemianya ya kawan-kawan ya. Ini dia kawan-kawan ya bohemianya. Bohemia udah segini. Nih ya. Bohemia udah segini. ini tidak saya bersihkan paralonnya. Masih ada lumut-lumutnya. Karena barusan panen ya. Barusan panen terus langsung aja saya cemplungin. enggak papalah. Nanti ketika ini udah panen baru saya akan membersihkannya paralonnya. kita lihat sebenarnya saya sangat tidak suka ini ya. Ada gulma-gulma. Tapi balik lagi kawan-kawan ya. Ada gulma ya kita bagi-bagi rejeki juga sama gulma. Nih. Wah. Ini greenhouse ala kadarnya kawan-kawan ya. Ini juga udah mau rapuh ini. Udah mau rapuh udah saya paku nih. Jangan jangan ditiru ya kawan-kawan ya. Jadi dia. ini perkembangan selada ini bohemia sama cahipirah pada tanaman enggak tahu keberapa ini. Udah ke-9 apa ke-10 ini. Selama saya berhidroponik. Udah lebih kayaknya. Nah ini yang kecil panenan yang tidak saya panen diangkatan ini. Soalnya ada juga yang minta seran. Jadi ada yang saya sisakan. Oke kawan-kawan sekian untuk review selada bohemia sama cahipirah. Dan lagi-lagi yang belum di-subscribe pencet tombol abang-abangnya kawan-kawan ya. Silahkan di-pencet tombol abang-abangnya agar kita bisa sama-sama enak. Oke kawan-kawan terima kasih yang sudah menonton. Salam nandur salam seduluran selawasi sangkimulasi kusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati.